Gak mau berada di tempat yang sama Sanskui Bergerak untuk perawaktu Dengan satu kub RB Satu kub RB ini pastinya bisa menjadi pancingan Jangan ditembak kub RB nya dulu Dicari dulu, biarkan kub RB nya Karena dari kub RB ini gak mungkin nabrak Satu pemain yang menggunakannya Tinggal kita cari dimana pemain-pemain lain Bahkan tadi tembakan juga sudah mulai dilakukan oleh Carilio Yang bahaya dari Carilio ini adalah utilitynya Dari tadi untungnya sudah habis Sudah habis, udah gak ada lagi Udah tidak bisa direfill lagi Karena sudah tidak ada kotak di sekitaran dari Carilio Sejauh ini kedua tim pastinya bermain lebih sabar ya Kalau kita lihat Tapi memang yang ada di high ground ini adalah Alpha 7 BTR yang lebih di bagian bawah Tapi kalau kita ngomongin dari segi zona Kayaknya yang lebih mepet sama Blue Zone ini BTR Jadi perlu adanya pembukaan lagi Knockdown satu aja Supaya BTR itu bisa naik dengan mulus PR nya adalah saat mereka naik Visinya kelihatan dari Alpha 7 Ini yang perlu dipikirkan oleh Bietron Bagaimana caranya keluar dari situasi ini Mungkin bisa dengan smoke Karena kalau dengan kendaraan Sudah tidak mungkin Mereka sudah tidak memiliki kendaraan Sehingga smoke yang bisa dimaksimalkan oleh pemain-pemain Bietron Tapi pertanyaannya Apakah mereka punya smoke atau tidak Karena sejauh ini gak ada smoke yang muncul satu pun Cijel Iya karena sedari tadi kan mereka sudah bertahan di bagian open field Jadi mungkin dari segi smoke atau utilities Sudah mepet Atau sudah tipis banget Let's go teman-teman Yang nonton di live stream Indonesia Let's go kita support Bietron Red Alliance Jangan lupa untuk di spam dulu Hashtag Indoprene sama hashtag Rindu Cuaranya Kita doakan yang terbaik Satu like juga sama dengan satu doa Di like lagi Karena Mythic nya sudah mulai mendekat Sanskoy Mulai datang Mythic sangat percaya diri sekali Dia dari tadi menggunakan kendaraan Dan ini dia Liquid yang bisa menjadi game changer Liquid yang memiliki vision paling beda Dibanding dua pemain Bietron yang lain Liquid yang bisa membuka satu fight Dengan satu momentum Misery Melakukan tembakan Atau ditembak tadi Liquid Kita melakukan tembakan saat ini Liquid Melakukan tembakan menuju karakali Dan Liquid Berapa ke satu Tapi Liquid juga ketahuan oleh Mythic Saling nge-take down satu sama lain Raid knock terjadi Reflect terjadi Tapi nampaknya dari Genfoss Berusaha menembak Yang kedua Menembaknya satu kembali Last man standing Let's go Bietron Red Alliance Masih ada Mafioso Mafioso udah mepet dengan Blue Zone Yang bakal langsung dimajuin aja Reload sedikit dengan UMP nya Mafioso Sudah mulai kelihatan Sudah mulai ditembak juga Double pick kiri dan kanan Satu melawan dua Harusnya ini akan menjadi angin segar Karena Genfoss sudah mulai maju Ada bagian depan Dicari dilempar Nitz dihuru harai Dihujani peluru Dan juga Nitz melebak And that's it Winner-winner Shigandinar Untuk Bietron Red Alliance Permodalkan Liquid Misery Genfoss Liquid tumbang Menjisakan dua pemain Genfoss dan juga Misery Sangat spesial